Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Mr. Lam di channel Lam FT Manjada-wajada Kali ini kita akan belajar cara menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika Jadi seperti ini saudara Kita akan mengulas kembali apa itu barisan aritmatika Yaitu barisan bilangan yang mempunyai beda selisih Yang sama antara dua suku barisan yang berpurutan Jadi seperti ini Misalkan ada barisan U1 berarti suku 1 ya U2 suku 2, U3 suku 3 sampai UN, UN-1 Jadi memiliki selisih sama ya Selisih sama yaitu B beda Berarti misalkan U2 dikurangi U1 ya hasilnya B U3 dikurangi U2 ya hasilnya B juga ya Sampai UN-1 dikurangi UN ya Maka hasilnya B gitu Nah maka rumus beda yaitu selisih Maka UN-1 Maksudnya ketika Nnya 2 Maka berarti sininya 1 Berarti U2 dikurangi U1 Atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya Semoga saudara bisa memahaminya ya Oke kemudian rumus umum suku ke N Barisan aritematika dengan suku pertama A Berarti U1 ya A itu ya Dan beda B dapat dilihat preh hitungannya sebagai berikut Misalkan U1 sama dengan A Maka U2 nya A plus B U3 nya A plus 2 B U4 nya A plus 3 B Coba bayangkan Ketika ininya 2 Maka di disini 1 Ketika ininya 3 Maka ininya 2 Ketika ininya 4 Maka ininya 3 Sehingga bentuk umumnya seperti ini Ketika UN Maka disininya N-1 Kayak seperti ini nih 4 Ininya menjadi 3 3 menjadi 2 Dan seterusnya Jadi Rumus suku ke N Barisan aritematikanya adalah UN sama dengan A plus N-1 Kalian B ya Dengan keterangan UN adalah suku ke N A adalah suku pertama B adalah beda selisih N adalah banyak suku Oke saudara Untuk memperjelas Berikut akan saya sajikan sebuah contoh Jika 2 5 8 11 14 Adalah barisan aritematika Maka tentukan Rah rumus Ke N barisan tersebut Ini dia Jadi kita menentukan terlebih dahulu A nya A nya adalah apa? Suku pertama Yaitu 2 Ini kan 2 nih Ada pun B Ya kita bisa memakai 5 Dikurangi 2 Atau 8 Dikurangi 5 Atau 11 Dikurangi 8 Atau 14 Dikurangi 11 Silahkan dipilih sendiri ya Karena apa? Sama saja Hasilnya yaitu T3 Gitu Nah Untuk rumus UN nya Tadi sudah kita hitungkan ya Yaitu UN sama dengan A plus N Min 1 Kali B Jadi langsung aja Disubstitusikan A nya adalah 2 B nya adalah 3 Jadi ini seperti ini ya 3 dikali N 3N Min 1 dikali 3 Min 3 Sehingga Rumus Suku ke N barisan aritematika tersebut adalah UN sama dengan 3N Min 1 Oke Coba kita akan menghitung Apa benar Suku ketiga dari barisan ini adalah 8 Jadi U 3 Ya kita substitusikan N nya menjadi 3 3 kali 3 9 Dikurangi 1 8 Benar ya? Oke Kemudian coba kita akan menghitung Suku ketujuh Ini kan Suku pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Ketujuh Nah Ketujuh Yaudah Langsung aja N nya kita ganti 7 Sama dengan berapa? 20 Nah Kalau misalkan kita ingin menghitung U ke 100 Ya tinggal kita ganti saja N nya menjadi 100 Jadi 300 Dikurangi 1 Sama dengan 299 Jadi Ya Saudara akan dimudahkan Ketika Rumus suku ke N barisannya Sudah diketahui Makanya Silahkan Anda pahami Ya Cara menentukan A nya Dan menentukan B nya Dan menentukan rumus Suku ke N nya Sehingga Berapapun Urutan Suku yang aku Ditanyakan Saudara bisa menghitungnya Oke saudara Semoga bisa dipahami Sukses selalu untuk Anda See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh